Memisah ikut sertanya pelajar dalam aksi unjuk rasa di berbagai wilayah, salah satunya di kota Bandung akhir-akhir ini menuai komentar dari masyarakat. Meskipun ada yang mendukung mereka, sebagian besar masyarakat menganggap pelajar belum cukup dewasa untuk berunjuk rasa di jalanan. Aksi unjuk rasa yang terjadi akhir-akhir ini salah satunya diikuti pelajar terutama yang duduk di bangku SMA. Hal tersebut menuai komentar dari masyarakat. Beberapa masyarakat yang diwawancarai menyatakan, pelajar seharusnya tidak ikut unjuk rasa karena belum dewasa dalam berpikir. Undang-undangnya kan udah gak mau, kalau anak kecil atau undang-undang dewasa belum boleh berpolitik. Harusnya mereka konsentrasi pada pelajaran aja. Seharusnya mulai umur berapa nih Pak yang doleh untuk? Ya definisi dewasa di Indonesia. Kalau saya terang setuju kalau pelajar nih, anak kewajiban ini hanya belajar bukan untuk anak, tidak efektif juga ya. Sebaiknya kalau pelajar ya, pelajar yang masih di bawah ini, itu sebaiknya kembali dulu ke bangku pelajar. Tapi kalau tidak mahasiswa, pikirannya kan sudah terbuka. Itu lain lagi masalah. Sementara itu beberapa mahasiswi menyatakan dukungan mereka terhadap pelajar yang berunjuk rasa. Menurut mereka, hal tersebut menandakan pelajar memiliki percaya diri yang tinggi untuk menyatakan aspirasi dan rasa peduli terhadap negara. Namun mahasiswi-mahasiswi tersebut pun mengakui sisi negatif dari belum stabilnya emosi para pelajar. Menurut saya sih, sisi positifnya itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Berarti pelajar Indonesia ini mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, terus mempunyai aspirasi. Walaupun masih muda, berarti mempunyai aspirasi yang bisa disalurkan kepada pejabat-pejabat di Indonesia ini. Sisi ini sangat bagus ya, karena mereka punya rasa peduli terhadap negara, keperluan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapat. Namun di sisi lain, Undang-Undang di Indonesia pun menyatakan, seorang warga baru memiliki hak berpolitik jika sudah berusia 17 tahun ke atas.